Dinas Komunikasi dan Informatika, Diskom Info Kabupaten Temanggung, studi banding di Diskom Info Kabupaten Kebumen. Studi banding terkait dengan pengelolaan lembaga penyiaran publik lokal, LPPL, serta program kerjasama untuk membesarkan LPPL. Liputan tersebut sekaligus menutup berita Kebumen edisi hari ini. Sebelum berpisah, kembali kami ingatkan untuk selalu memakai masker, rajin cuci tangan menggunakan sabun, menjaga jarak, hindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas untuk mencegah penularan COVID-19. Pemirsa saya, Zulfa Prima, beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dinas Komunikasi dan Informatika Diskom Info Kabupaten Kebumen menerima kunjungan dinas dari Diskom Info Kabupaten Temanggung Jumat 5 Maret 2021. Kunjungan terkait dengan pengelolaan lembaga penyiaran publik lokal LPPL TV dengan lima personil ini dipimpin oleh Kepala Dinas Kom Info Kabupaten Temanggung Samsul Hadi. Rombongan diterima oleh Kepala Dinas Kom Info Kebumen Cokro Aminoto bersama Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dewi Indri Astuti dan Kasih Penyiaran Media Elektronik Dwi Purwantoro. Kunjungan Kabupaten Temanggung ke Kebumen untuk studi banding program televisi lokal Kebumen terkait peralihan perizinan yang sudah dilakukan rati TV dengan adanya perubahan TV analog ke digital. Selain itu, kunjungan ini juga membahas mengenai pengelolaan kantor di antaranya, struktur organisasi, SOP dan tugas pokok fungsi karyawan, serta penganggaran di rati TV Kebumen. Kepala Disko Minfo Temanggung Samsul Hadi mengatakan bahwa pihaknya datang untuk mencari referensi mengenai pengelolaan rati TV di bawah naungan Disko Minfo Kabupaten Kebumen yang berdiri lebih awal daripada Temanggung TV milik Disko Minfo Temanggung. Lebih jauh, Samsul juga berterima kasih kepada Disko Minfo Kebumen atas penerimaan dan sambutannya dengan harapan dari pengalaman ini akan dapat dipilah mana saja yang bisa diadopsi oleh Disko Minfo Temanggung. Ia juga berharap ke depan akan dapat menjalin hubungan baik dengan Disko Minfo Kebumen untuk membesarkan lembaga penyiaran publik lokal. Harapannya kami nanti tentu saja dari pengalaman ini nanti kami pilih-pilih mana yang bisa diadopsi di Temanggung. Kemudian harapan juga kita jadi seri partner ya antara Temanggung sama Kebumen dan membesarkan TV LPPL ini. Dari Kebumen, tim Liputan Ratih TV memberitakan.